Tak ada yang pernah menjalani kehidupan seperti Elau. Ia adalah sosok yang penuh misteri, seorang pria yang hidup di antara bayang-bayang dan cahaya neon kota Jakarta. Kehidupannya adalah sebuah teka-teki yang sulit dipecahkan, penuh dengan rahasia dan intrik, yang membuatnya menjadi legenda di dunia bawah tanah. Dari bayang-bayang gelap kehidupan malam Jakarta, ia merajai dunia ekstasi dan sabu. Kekuasaannya melegenda. Setiap malam, kota ini menjadi panggung bagi operasinya yang rumit dan berbahaya. Di balik gemerlap lampu dan musik yang berdentum, ada jaringan perdagangan narkoba yang dijalankan dengan presisi militer. Pada tahun Sivindemnenswebs 2002, seorang pria Belanda bernama Au tiba di Jakarta, kota yang penuh dengan peluang dan bahaya tersembunyi. Ia datang dengan tujuan yang jelas, membawa serta ambisi besar dan rencana yang matang. Jakarta, dengan segala kekacauan dan peluangnya, adalah tempat yang sempurna untuk memulai kerajaan narkobanya. Dengan cepat, ia membangun kerajaan, mengimpor ekstasi dari Belanda dan sabu dari Cina. Operasinya berjalan mulus, berkat jaringan yang luas dan keahliannya dalam menghindari hukum. Setiap pengiriman adalah sebuah tantangan, namun El Au selalu berhasil mengatasinya dengan kecerdikan dan keberanian yang luar biasa. Produknya mengalir deras di nadi kehidupan malam Jakarta, menjadikannya legenda. Klub-klub malam dan bar-bar di seluruh kota menjadi tempat distribusi utama, di mana para pengunjung bisa mendapatkan barang-barang terlarang dengan mudah. Lau tahu bagaimana memanfaatkan sen setiap celah dan kesempatan untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Namun, kerajaan Lau tak hanya dibangun di atas narkoba. Kejayaannya bertumpu pada korupsi. Ia tahu bahwa untuk bertahan di dunia yang keras ini, ia harus memiliki sekutu di tempat-tempat yang tepat. Dengan menyuap para polisi dan pejabat, Lau menjaga kerajaannya tetap lancar, bahkan setelah ditangkap pihak berwenang pada tahun 2002. Dengan menyuap para polisi dan pejabat, Lau menjaga kerajaannya tetap lancar, bahkan setelah ditangkap pihak berwenang pada tahun 2002. Penangkapan itu seharusnya menjadi akhir dari segalanya. Namun bagi Au, itu hanyalah awal dari babak baru. Dari balik jeruji besi, ia terus mengendalikan operasinya, memastikan bahwa bisnisnya tetap berjalan tanpa hambatan. Dari balik jeruji besi di Salemba, lalu penjara Cipinang, Au terus memegang kendali. Selnya menjadi ruang singgah sananya, pengaruhnya tak pernah pudar. Ia tetap menjadi raja, meskipun berada di balik jeruji. Setiap keputusan besar masih harus melalui dirinya, dan para pengikutnya tetap setia menjalankan perintahnya. Selnya menjadi ruang singgah sananya, pengaruhnya tak pernah pudar. Bahkan di dalam penjara, ia memiliki kekuasaan yang luar biasa. Para narapidana lain menghormatinya, dan para penjaga penjara pun tak berani mengusiknya. Lau adalah simbol kekuatan dan ketahanan. Seorang pria yang tidak pernah menyerah, meskipun menghadapi rintangan yang tampaknya tak teratasi. Akhirnya, di penghujung tahun 2006, Lau dibebaskan. Kebebasannya disambut dengan berbagai spekulasi dan ketakutan. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Apakah ia akan kembali ke dunia kejahatan? Ataukah ia akan mencoba memulai hidup baru yang lebih tenang? Awal 2007, ia kembali ke Belanda, meninggalkan warisan kekuasaan, korupsi, dan intrik yang takkan pernah dilupakan Jakarta. Kota ini telah berubah selamanya oleh kehadirannya, dan jejaknya akan terus terasa di setiap sudut gelap dan terang. Lau mungkin telah pergi, tetapi bayangannya tetap ada, mengingatkan kita akan kekuatan dan bahaya dari ambisi yang tak terkendali. Tertangkap di Jakarta bukan sekadar buku. Ini adalah perjalanan ke jantung kegelapan, tentang kebangkitan dan kejatuhan seorang raja, dan harga tertinggi dari kekuasaan. Setiap halaman membawa kita lebih dalam ke dunia yang penuh dengan bahaya dan godaan, di mana setiap keputusan bisa berarti hidup atau mati. Ini adalah perjalanan ke jantung kegelapan tentang kebangkitan dan kejatuhan seorang raja, dan harga tertinggi dari kekuasaan. Kisah Lau adalah pengingat bahwa di balik setiap kesuksesan besar, ada risiko yang tak terhitung. Dan ketika kekuasaan itu runtuh, dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang. Jangan lewatkan kisah menegangkan tentang kejahatan, korupsi, dan penebusan ini. Ini adalah cerita yang akan membuat Anda berpikir ulang tentang arti sebenarnya dari kekuasaan dan harga yang harus dibayar untuk mencapainya. Setiap tokoh dalam cerita ini memiliki peran penting, dan setiap tindakan mereka membawa konsekuensi yang mendalam. Selami dunia Lau, di mana setiap malam adalah petualangan. Di mana setiap keputusan bisa mengubah segalanya. Dan di mana kekuasaan dan korupsi berjalan beriringan. Ini adalah dunia yang penuh dengan bahaya dan godaan, tetapi juga penuh dengan pelajaran berharga tentang kehidupan dan ambisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!